. Taman Kapur merupakan sebuah taman di tengah kota Tuban yang memiliki ciri khasnya yaitu adanya para rusa yang dipelihara di dalam taman tersebut. Bahkan sampai saat ini kurang lebih sudah mencapai 80 ekor rusa. Bagi pengunjung yang ingin masuk taman Kapur sendiri tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Sehingga menjadi hiburan alternatif bagi warga Tuban. Untuk menuju ke lokasi juga sangat mudah, karena taman ini berlokasi di pinggir Jalan Nasional Surabaya-Jakarta. Jika dari arah babat Tuban nanti setelah melewati SMKN 2 Tuban akan ada sebuah perempatan dan terlihat ada neon box besar bertuliskan Taman Kapur. Dari perempatan belok kiri ke Jalan Hayam Buruk sekitar 50 meteran akan terdapat gerbang pintu masuk yang besar. Walaupun di Kabupaten Tuban juga banyak ditemukan tempat wisata yang terjangkau, namun taman ini masih menjadi favorit. Biasanya orang tua membawa anak mereka untuk melihat dan memberi makan rusa. Carminto, seorang pengurus Taman Kapur, mengatakan keberadaan rusa ini tidak memerlukan perawatan khusus. Rusa biasanya diberi makan dua kali sehari dan minum secukupnya. Sementara petugas dari BKSDA melakukan pengecekan kondisi rusa-rusa sebulan sekali. Ya, tiap hari ya dikasih minum, dikasih makan, gitu. Makannya apa, Pak? Makannya itu kangkung kering yang sudah diselep. Itu satu hari berapa kali, Pak? Dua kali, Mas. Pagi sama sore. Terus, ada enggak, Pak, pengecekan khusus dari dinas ke para rusa ini? Ya, ada. Dari KSD, ya. Dari petugas satwa. Itu biasanya dilakukan setiap hari apa? Ya, di KSD, Mas. Kadang satu bulan ke sini ngecek, dua bulan, gitu. Di tempat yang sama salah satu pengunjung Taman Kapur, kamari seorang guru TK Pertiwi KBK si Ibu G. Sihar Jopalang mengajak muridnya untuk mengunjungi Taman Kapur. Alasannya agar orang tua murid lebih fokus saat parenting. Ini ibunya sedang ada parenting. Jadi untuk anak-anaknya diajak bu guru ke Taman Rusa. Sekalian nanti anak-anak melihat binatang yang ada di sini, biar anak-anak, biar ibunya bisa fokus untuk mengikuti kegiatan parenting. Terus ini ada berapa murid yang diajak ke sini? Ada 150, kurang lebih ada 150 anak. Biasanya ya sering ke sini, Bu? Ya, kalau ada kegiatan di Taman, sering kami ajak ke sini. Berbeda dengan Kamari, Muhammad Bahrain, pria asal Puto Rejo ini selalu mengagendakan untuk mengunjungi Taman Kapur selama seminggu sekali bersama buah hatinya karena ia ingin mengedukasi anak dengan mengenalkan kepada satwa yang ada di taman tersebut. Soalnya untuk mengedukasi anak supaya mengenal satwa, selain untuk mengenal satwa juga di sini, tempatnya sangat enak, nyaman lah. Dibuat untuk hiburan mengenal satwa di sini. Sering, Pak, ke sini? Hampir seminggu sekali, Mas. Seminggu sekali. Biasanya hari apa, Pak? Biasanya hari Jumat sore. Berhubungi tadi, habis pulang sekolah, saya membawa anak ke sini. Dari Tuban Nurholis dan tim Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.